Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Harga cabai di pasar kota Dinpasar masih tinggi Pasca libur Natal dan Tahun Baru, PTI SDP Gili Manuk seberangkan 9.000 kendaraan ke Pulau Jawa Mencoba kuliner nasi bebek dengan konsep Ristafel ala kolonial Belanda Intro 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 Macak, Macak Lalu lintas menuju Bandara Internasional Igusti Murah Rai Jumat 29 Desember lalu, macet parah. Penumpang pesawat terpaksa harus berjalan kaki sejauh 4 km ke bandara karena kendaraan tidak bergerak. Kemacetan mulai dari keluar tol Bali Bandara hingga jalan Sunset Road. Selain jumlah penumpang yang melonjak, kemacetan juga disebabkan perbaikan jalan di sekitar jalan bypass Murah Rai. Kemacetan baru terurai pada Sabtu dini hari. Pelabuhan Gilimanuk hingga Rabu pekan lalu masih padat dengan kendaraan wisatawan yang berlibur ke Bali. Sebagian besar adalah kendaraan pribadi yang membawa keluarga berlibur di sejumlah tempat wisata. Untuk menampung jumlah penumpang dan kendaraan, PT. ASDP Pelabuhan Ketapang Gilimanuk mengoperasikan 32 unit kapal dengan 200 trip perjalanan. Pelabuhan rakyat Padangbay juga padat wisatawan asing yang ingin merayakan pergantian tahun di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka menggunakan kapal cepat agar sedapat mungkin bisa tiba di gili terawangan, senggigi, dan beberapa tempat wisata sebelum malam pergantian tahun. Untuk mengangkut ribuan wisatawan asing ini, KSOP Pelabuhan Padangbay juga menambah trip dari 8 menjadi 16 trip dengan rata-rata penumpang perhari hingga 2.000 orang. Kepadatan penumpang juga terlihat di Terminal 1 Kedatangan Domestik Bandara Internasional Gurah Rai, satu hari menjelang pergantian tahun. Wisatawan terus berdatangan seolah tidak mau kehilangan momen pergantian tahun. Arus lalu lintas cukup padat, namun tidak separa kebacetan yang terjadi sehari sebelumnya. Vila di salah satu hotel di kawasan wisata Amet di desa Purwakerti, Karangasem saat malam tahun baru terbakar. Warga dan pegawai hotel panik dan berusaha mengeluarkan seluruh barang-barang milik tamu yang mengidap. Api membakar atap bangunan vila yang terbuat dari alang-alang sehingga proses pemadaman memakan waktu lama. Kebakaran diduga dipicu percikan ledakan kembang api. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, karena tamu vila tengah merayakan malam pergantian tahun di kawasan pantai. Perayaan tahun baru sudah berakhir, namun pelabuhan Padangbaik, Karangasem masih dipadati kendaraan pribadi dan bus yang membawa rombongan wisatawan yang hendak meninggalkan Bali. Sementara itu, tiket angkutan umum yang melayani penumpang baik keluar maupun masuk ke Bali hingga Maret 2024 sudah habis dipesan sejak dua bulan lalu. Data penyeberangan di posko terpadu pelabuhan Padangbaik menyebutkan, jumlah penumpang yang menyeberang selama periode Natal dan Tahun Baru sekitar 42 ribu orang atau meningkat 150 persen dari tahun sebelumnya. Pura dan dia bingin di desa adat Subagan, Karangasem, Rabu 3 Januari terbakar. Kebakaran membuat warga panik karena Pura terletak di tengah permukiman padat penduduk. Api membakar dua pelinggi ide petara kawitan dan pelinggi ide sesuhunan. Petugas sulit memadamkan api karena pelinggi terbuat dari ijuk sehingga masih menyimpan bar api. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jemberada saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan salah satu peserta pemilu yang membagikan rokok bergambar logo salah satu partai peserta pemilu. Temuan tersebut dilaporkan Panitia Pengawas Kecamatan dan Kelurahan Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan pada tanggal 27 Desember lalu. Bahwa seluruh saat ini tengah berdiskusi bersama Sentra Gakundu untuk memastikan apakah kasus tersebut memenuhi syarat formil maupun material. Baik informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!